masih main atau kalian udah pensi dari Woodring Wave? coba kalian komen di bawah guys ya Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agungbayo025 soalnya guys sudah update untuk Woodring Wave update patch 1.2 teman-teman ya langsung aja kita cek update-nya apa aja, bannernya kayak gimana dan kita tes juga buat karakter barunya si ZZ teman-teman ya yang trailernya kemarin asli lucu banget sih mari kita cek, let's go buat kalian yang menyebabkan terus, bang top up lu dimana? tentu aja kalau gue top up pasti di barongsai.id teman-teman ya tempat top up paling aman, legal, terpercaya dan pastinya yang paling penting anti-minus jadi kalian gak perlu ragu untuk top up di barongsai.id garansi anti-minus kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi tinggal klik website-nya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya tinggal pilih game favorit kalian aja khusus untuk game Honkai Staril, kalian juga bisa pakai kode promo Bayu Cute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah tapi ini untuk paket Sultan teman-teman ya kalau paket biasa, diskonnya gak sebesar itu tapi masih ada diskonnya kalau murta-murta langsung ke barongsai.id, linknya udah gue taruh di deskripsi oke teman-teman ya, sudah update untuk Putrim Wave patch 1.2 yang sempat rame waktu pertama dibocorin karena ada gratis karakter limited teman-teman ya ini kasusnya sama kayak Honkai Staril di patch-nya Dr. Hasio tapi teman-teman, untuk gratis karakternya gak bisa kalian claim sekarang karena itu bisa di claim nanti di fase 2 teman-teman ya untuk sekarang belum bisa kalian ambil buat karakter limited gratisnya si Xiang Liao sebelum itu kita claim dulu untuk di bagian mail teman-teman ya karena ada kompensasi update 600 Astrid lumayan, kita langsung claim aja teman-teman dan kita langsung cek untuk update-nya ya pertama kalian bisa cek untuk bagian sini teman-teman sekarang kita ada, nah ini ya showcase alias untuk kalian pamer-pamer bisa kalian edit showcase-nya misalkan kalian mau pamernya ini ya, 3 karakter waifu dah ini 3 karakter waifu jadi di profile kalian akan ada 3 karakter ini guys ya yang bagus adalah mereka menampilkan convint animation jadi animasi waktu kalian gacha jadi reminiscing waktu kalian nge-gacha karakter tersebut ya nice, nice update tidak mempengaruhi gameplay tapi gua rasa cukup seru sih teman-teman ya battle pass juga update ya, biasa aja sih ya kita cek untuk event-nya dulu aja dan yup, By Moon's Grace ini adalah big event untuk update patch 1.2 yang dimana dari event ini kalian bisa nge-claim untuk si Xiangliau gratisnya teman-teman ya tinggal ngelariin eventnya, nanti di phase 2 tinggal climb asal kalian sudah menyelesaikan event By Moon's Grace ini teman-teman lalu ada daily login seperti biasa teman-teman ya very nice lalu ada misi dari ZZ, companion story seperti biasa dan ini ZZ-nya teman-teman ya lucu sih sebenarnya dan ada trial buat ZZ yang nanti kita coba juga untuk beberapa update yang udah dibocorin, dibocoran update kemarin kalau belum keluar sekarang berarti itu masuknya di phase 2 teman-teman ya untuk bannernya sendiri update banner seperti biasa ya ada bannernya ZZ yang baru di-up dan juga banner dari weapon-nya si ZZ ya selain itu ada update ini teman-teman ya tutorial quest jadi kayaknya kalian harus ngerjain ini dulu untuk akses misi teman-teman ya yaitu mengenai festival Moon Chasing dan kayaknya component story ZZ bisa kalian kerjain kalau kalian udah beresin ini dulu teman-teman ya jadi ya intinya ngerjain semuanya secara berurutan teman-teman ya oke kita langsung cobain aja buat si ZZ-nya teman-teman karakter baru ZZ oke langsung kita coba aja guys ya si ZZ mekanismenya pake Forte tetep dan bisa summon 3 Phantasmic Imprints mungkin gambarannya jadi hidup ya karena dia seorang pelukis teman-teman trial-nya kita sama Yang Liang dan juga Cixia sebelum itu kita cek untuk build-nya dulu kayaknya dia DPS ya crit damage-nya 200 loh gede banget crit cuma 50% energi reganya gede banget dan kalau combat roles-nya menurut dari Wuthering Wave dia merupakan concerto efficiency basic attack damage coordinated attack glasio damage amplification resonance skill damage amplification berarti bisa naikin damage dari glasio karakter allies kalian dan juga bisa meningkatkan resonance skill dari allies kalian ya berarti bisa semi-semi support juga guys untuk weapon-nya signature dia naikin crit damage ya berarti damagger juga dong ya guys yup outro skill-nya meningkatkan resonator selanjutnya glasio damage-nya 20% dan juga resonance skill damage 25% nice setelah melancurkan outro skill memberikan 15 resonance energy untuk resonator selanjutnya ya dia mungkin jadi sub DPS ya kayaknya dia bakal jadi karakter hybrid mirip sama si Yin Lin teman-teman ya cuman lebih ke glasio team menarik sih you know what untuk mekanik gua gak gitu ngerti jadi kita langsung cobain aja guys ya buat karakternya waduh iya bro ini kalo di naruto kayak Sai guys ya serangannya menggunakan lukisan oke fortnya udah penuh kita coba combo ya oh itu summon 3 itu terus ngapain oh kita bisa teleport oh interesting oke kita bisa teleport wah menarik sih kalo kita dikejar kita bisa teleport kejar aku serang aku you know what this is interesting oh tapi ada timingnya ya coba kita tes ulti ultinya ngebuff ya oh iya ultinya ngebuff jadi serangannya beda guys ya ada tambahan-tambahan itu menarik menarik oh dia ngasih damage juga ya hmm tuh langsung summon kesitu kalo kita teleport you know what this is interesting jadi banyak gitu summon-summonnya ya you know what this is interesting menarik banget cuman kayaknya timnya masih belum banyak ya classio soalnya guys pake S DPSS siapa lagi ya barongsai guys oke guys gue udah lama gak ngecek tier list Woodering Wave dari Pride One ya dan Pride One ternyata sudah update jadi cukup cepet temen-temen ya buat update ya langsung di update di hari H perilisan si ZZ dan mereka menaruh ZZ di tier tertinggi temen-temen ya TN0 untuk build hybrid ya mirip sama YinLin temen-temen ya gak ada perubahan cuman menaruh ZZ doang dan iya kayaknya buat karakter Glacio belum terlalu banyak ya paling melingyang doang kalau kalian mau gabungin sama si ZZ temen-temen yap kalian bisa pake lingyang di tim ZZ kalian temen-temen ya sama JinSy juga bisa tapi JinSy gue udah punya YinLin ya kayaknya gue gak terlalu nyari si ZZ temen-temen ya walaupun karakternya sih lucu temen-temen ya dan yap kita aja nanti di story-nya kita bakal ngelari malam ini guys sebagus apa story yang baru dari update Woodering Wave sekaligus kompeniannya guys ya sini gue bisa gacha satu kali temen-temen siapa tau satu kali multi hoki ya kita coba aja temen-temen dua kali single satu kali multi siapa tau rejeki gue guys hoki gue di Woodering Wave terlalu hoki kemarin gue dapet Changli sampe R1 loh oke satu kali multi let's go terkata gak sehoki itu guys cuman dapet pistol jadi guys itu dia buat ZZ dan update 1.2 dari Woodering Wave gimana menurut kalian masih main atau kalian udah pensi dari Woodering Wave coba kalian komen di bawah guys ya gue sih masih main walaupun jujur aja gak login tiap hari temen-temen ya login jarang-jarang bahkan gue udah gak pernah ngerjaan ini lagi guys setku masih banyak banget numpuk ya gue cuman fokus di kompenian story sama misi utama doang sih guys itu aja guys videonya gimana menurut kalian coba kalian komen di bawah silahkan di like kalau suka silahkan kalau suka dan sama coba di video-video selanjutnya thank you guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax